kelihatan Pak oke siap kalau ada yang mau masuk ini biar kalian tahu ya kita masih bulan ini sih sebenarnya udah mau selesai materinya jadi ke depannya mungkin kita latihan-latian ya ke depannya seperti itu sebentar ada yang mau masuk lagi oke jadi yang pernah saya sampaikan ke kalian kan dulu saya pernah jelaskan di awal-awal itu ada ada teori-teori yang menyebabkan negara tersebut bisa maju misalkan ya kesehatannya terus kesehatannya memadai kan bisa ya ada indikator-indikatornya ya dan saya sudah pernah dijelaskan juga waktu itu bisa dilihat dari sisi geografisnya geografisnya ini ya seperti ini ya bisa dilihat dari peta ini ya jadi kalian bisa dikatakan sebagian besar negara maju ya seperti itu nah bisa dilihat dari peta ini ya pada akhirnya kalian bisa tahu ya jadi peta Eropa bukan hanya sekelebat doang kalian lihat jadi kalian perhatikan betul-betul ya peta ini sebentar ada yang mau masuk lagi jadi saya ingin menunjukkan petanya ya ini saya ngambil di searching di Google ya jadi peta yang peta Eropa nih nah perlu kalian ketahui juga dulu ya kalau ada ujian nasional ya ujian nasional ya yang sering keluar itu kalau materi negara maju negara berkembang itu peta benua Eropa ya ini saya kasih cluenya ya ada yang masuk lagi peta benua Eropa ya ya kadang kenapa benua Eropa karena ya mungkin kita bisa analisa Eropa itu kan familiar ya negara-negaranya familiar disitu kita suka ya mungkin ya kalau saya analisa ya terus kita suka sama negaranya terus akhirnya suka tahu ya pengen ke sana kan gitu ya tapi kan kita sebagian besar belum tahu ya bentuk petanya itu seperti apa ya bentuk mukanya itu seperti apa nah ini saya tunjukin nih ke kalian ya biar kalian tahu ya sebentar ini masuk lagi nih ya biar kalian paham nah disini saya ingin menjelaskan ya Narsis sudah pernah saya jelaskan sudah pernah saya singgung tapi ini saya tunjukkan sama petanya juga ya disini kenapa sih negara Eropa itu mayoritas maju negaranya ya kalian bisa lihat disini kalian bisa lihat disini karena sebagian besar pertama mereka satu daratan ya satu daratan kalaupun beda daratan jaraknya mungkin nggak jauh-jauh yang jaraknya nggak jauh-jauh ya kayak Inggris nih Inggris kan beda daratan ya sama daratan Eropa cuma masuknya emang benar Eropa kayak pulau Madura pulau Madura pulau Madura kan masuk Jawa Timur cuma terpisah daratan aja dia sama daratan Jawa Timur seperti itu model ya nah kayak gini nih kalian bisa lihat nih ya enak tetangganya ibaratnya tetangganya orang-orang maju negara-negara maju misalkan Italia nih kita ambil contoh Italia enak tetangganya dia Perancis terus ada disini bisa kalian lihat ada Jerman ya nggak jauh lah Jerman nih negaranya terus ada Austria ya nah dari situ kenapa sih bisa ini kita analisa ya jadi di luar teori-teori yang ada ya ya nah kenapa negara ini bisa maju salah satu Italia ya contohnya ya atau Jerman lah Jerman atau Perancis nih contohnya karena otomatis orang-orang yang ada di Perancis kita ambil contoh ya ini akan hilir mudik nih ya ke negara tetangga ya itu akan menyebabkan itu akan menyebabkan apa ya budaya ya ibaratnya budaya sih ya budaya yang orang Perancis ada yang mereka punyai yang udah maju itu dibawa ke negara yang mereka datangi ya ya seperti itu akan menyebabkan negara yang didatangi akan ikutan maju ya enak ibaratnya kayak kita punya tetangga lah misalkan ya tetangga kalau tetangga di tapi kalau tetangga di Jakarta sih egois-egois sih bagian besar ya harusnya perhatikan enggak deh gak usah tetangga deh tetangga di rumah ini deh kayak kita jabot di tabek kita ambil contoh ya ini pernah saya singgung juga ya pasti yang di sekeliling Jakarta itu ikutan maju tuh ya udah benar saya singgung nih ya nah sama halnya dengan negara-negara ini ya negara-negara yang ada di daratan Eropa ya seperti itu mereka secara cepat atau lambat suka tidak suka mereka tuh akan maju ya ya negaranya tuh maju ya walaupun masih dibilang berkembang negara berkembang ada gak sih ada kayak kayak Serbia nih Modela nih Rumania ya walaupun masih ada negara yang dikatakan Eropa negara berkembang itu biasanya mereka masih ada konflik ya konflik internal ya konflik pecahan Uni Soviet Soviet misalkan nih ya tau kan Uni Soviet tuh pecahan-pecahannya banyak sampai sekarang tuh konflik mulu negaranya ya dikit-dikit bom lah dikit-dikit ada masih ada kayak gitu ya nah tapi tapi ke depannya pasti mereka akan ikutan maju seberkembang-berkembangnya mereka itu tuh tidak apa ya namanya ya tidak kita ambil contoh tidak Indonesia ya misalkan mereka tuh masih bisa dibilang tertib lah gitu ya enak dilihat aja lah gitu ya negara negara Rumania bagus ya gitu padahal belum negara maju ya belum bisa dikatakan negara maju Rumania Serbia apalagi ya Ukraina tapi ketika kita mereka kita kunjungin wih bagus ya disiplin ya nah karena budaya orang Eropa itu emang disiplin-disiplin orangnya makanya mereka maju sama-sama nih mereka nih beratang Eropa tuh ya ya bisa dikatakan mayoritas lah ya bisa kalian lihat nih ini saya jelaskan di luar teori-teori yang ada ya yang bisa di inilah teknologi yang canggih lah inilah ya itulah ini saya jelaskan berupa petanya ya biar kalian tahu paham ya ini sering keluar nih ya sering keluar enggak tahu nanti di ujian-ujian sekolah puas ya berapa tidak ya saya sarankan sih belum tahu juga sih ya bentukannya tapi yang udah-udah sih emang benua Eropa sih sering muncul itu aja sih kalau Asia jarang kalau Asia ya kalau Asia jarang seperti itu biar kalian tahu nih ya Eropa negaranya mayoritas negara maju ya karena emang berdekatan dengan karena pertama satu daratan ya enaknya mereka tuh gitu satu daratan terus kedua tetangganya enak tetangganya negara maju juga enak tuh ya negara maju tetangganya kita bisa ambil positifnya ya budayanya lah enak tuh ya seperti itu ya enaknya seperti itu tuh nih benua Eropa nih kalau disoal Rusia itu tidak apa ya namanya tidak tidak apa sih namanya tidak ditunjuk lah maksudnya kalau nanti disoal gini loh ada penomoran ya misalkan nomor satu dimana nomor dua dimana nomor tiga dimana ya nomor empat dimana nah nanti soalnya yang yang termasuk negara maju di atas berada di nomor apa aja tuh ya nah Rusia itu tidak tidak apa ya namanya tidak tidak dinomorin lah karena Rusia tuh gampang banget Rusia tuh negaranya ya luas banget nih udah nih gitu tapi yang paling kalian perhatikan negara yang ngumpul-ngumpul di tengah ini nih nih serius negara yang ngumpul-ngumpul di tengah ini yang perlu kalian perhatikan ya itu kalau Rusia kegampangan ya makanya tuh saya perhatikan nggak pernah di kasih penomoran nih Rusia nih ya tapi di tengah-tengah ini ya di tengah-tengah ini ya ya di tengah-tengah ini ya seperti itu jadi kalian perlu perhatikan di satu sisi buat soal ujian sekolah di satu sisi kalian biar tahu bahwa negara Eropa bisa maju karena geografisnya seperti ini ya seperti itu jadi kalian biar paham di luar teori-teori yang ada seperti itu nah ini kayak Spanyol misalkan nih Spanyol sampingnya Portugal makanya kalau yang suka sepak bola nih ya Portugal Portugal sama Spanyol mirip-mirip ya tapi lebih mirip ke Brazil ya nih Portugal karena ternyata bekas jajahan ya Portugal alat kalau saya salah ya Portugal itu bekas jajahan Brazil ternyata emang tetanggaan ternyata Spanyol sama Portugal nah budayanya masuk nih kayak gitu-gitu ya seperti itu makanya nah B nah ini benua Eropa ya dari benua Eropa ada yang ingin tanyain ada yang ingin tanyain gak benua Eropa ada yang ingin tanyakan ada gak ayo ada yang ingin tanyain benua Eropa udah jelas semua ya udah jelas udah jelas semua ya udah ya oke kita ke kita ke sebentar ya kita ke benua Asia ya ya kalian tahu ya salah ngeklik nah salah ngeklik lagi jadi jadi suatu saat deh kalian tuh salah satu dari diri kalian atau ya semua lah merasakan ke luar negeri ya ke Eropa gitu ke Jepang ada nanti sila banteng salah ngeklik nih sebenarnya sila banteng salah ngeklik praktek agama kapan? udah mulai praktek ya katanya ya udah pak udah ya udah ya kita boleh praktek sebentar ya sebenarnya saya buka benua Asia si Terima kasih. Terima kasih. Ya, benua Asia. Sebelumnya, biar saya reminder kembali, mumpung benua Asia pasti ada Indonesia ya, di situ. Benua Australia nggak masuk. Australia nggak masuk. Nah, biar reminder kembali. Jadi, kita kan lagi banyak bencana ya, bencana alam. Terutama gempa. Nah, emang kita dari dulu tuh emang udah diwanti-wanti, udah di hati-hati lah sama ahli juga ya, pakar ya. Nah, karena emang kita kena lempeng ya. Ini pernah saya singgung juga. Kita berada di tiga lempeng. Ya, jadi, ya, jangan, apa ya, jangan banyak ulah juga sih ya, karena emang kita rawan bencana. Ya, kita emang rawan bencana. Di sini nih, ya, lempeng. Nah, dari pergerakan lempeng tersebut, ini lagi bergejolak ngelempengnya nih, itu mempengaruhi gunung-gunung yang ada. Ya, kayak gunung Merapi, gunung Semeru. Ya, tuh. Ya, ada lagi tuh gunung apa lagi kemarin, kan saya lihat. Lagi bergejolak. Nah, terus kita ditambah lagi, di Kalimantan pembukaan lahan. Ya, tuh. Makanya banjir gede banget, gile. Masya Allah deh, gak banjir ya. Mau lari kemana tuh, gitu. Tsunami tuh. Ampun dah. Ya, tuh. Ternyata emang lahannya dibabatin semua, hutannya. Ya, hutannya dibabatin semua. Ya, seperti itu. Jadi, bagi kita nih, orang Indonesia, waspada ya. Waspada selalu. Ya, banyak-banyak berbuat baik lah. Tuh. Seperti itu. Ya, tuh. Nih. Jadi, kalian yang udah pernah pelajari geografi, biar tahu ya. Biar kalian tahu dasarnya. Kenapa sih gempa mulu nih di Indonesia? gitu. Emang kita dilalui lempeng, lempeng tektonik. Nah, kalau gempa-gempa tektonik itu semua orang, eh, kone semua orang ya. Yang gak ada gunung pun bisa merasakan gitu ya. Kalau pernah takdirnya gitu. Ya, Jakarta aja pernah ada gempa. seperti itu. Jadi, perlu kalian waspadai ya. Nah, oke, kita balik lagi ke negara maju, negara berkembang. Nah, kalau di Asia, ya, Asia. Kalau di Asia itu hanya beberapa negara yang bisa dikatakan negara maju. Hanya beberapa negara. ya, mayoritas masih berkembang. Makanya, pihak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan barat, negara-barat, ya, kayak Apple lah ambil contoh. Apalagi banyak ada Apple. Apple lah ambil contoh. Terus apa lagi ya? Ada tuh. Saya lupa ada brand-brandnya. itu demen banget membuka, ya, suka banget membuka perusahaan di negara-negara Asia. Karena emang di satu sisi bayarannya masih murah. Ya, masih apa ya? Masih terjangkau lah untuk membayar manusianya. Kayak di India, India tuh perusahaan apa ya? ada tuh. India tuh. Bombu perusahaan apa ya? Apple gak salah. Lupa aja. India. Terus ada lagi di Thailand. Thailand tuh ini Nissan kalau gak salah. Nissan kan dari Jepang ya. Ya, seperti itu. Nah, karena emang negara maju tuh berpikirannya apa ya? Emang seperti itu. Dia tuh mikir ya terus sampai hal-hal yang kita gak pikir kepikiran sama mereka. Nah, kenapa dikatakan masih negara berkembang, negara Asia ya? Yang maju mah, yang udah pasti Jepang, Korea Selatan. Kalau Cina nih masih belum nih, masih belum tahu. masih belum tahu kalau Cina. Ya, masih tengah-tengah nih. Ya, masih belum jelas lah maju apa berkembang negara. Ya, tapi kita ambil positifnya aja ya dari Cina. Terus, apa lagi ya? Arab Saudi, Arab Saudi tuh beneran maju sih, tapi kenapa dia gak ini ya? Gak familiar gitu. wajib-wajibnya kenapa? Karena ini setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Ya, masuk mulu. Ini ya, visanya. Ya, buat naik haji, umroh, ya, lumayan. Ya, sampai condet mau dikuasain tuh, maaf. Ya, condet. Arab semua tuh condet loh. Ya, Alhamdulillah lah. Tua condet. Ini, Arab Saudi. Ya, karena emang negaranya, wah, kaya ya, Arab Saudi itu. Uang mulu. Mampu. Kenapa, kenapa? Ada yang ditanyain gak? Karena pendapatannya yang masih rendah. Terus, karena kakak kakaknya belum merata. Iya, kakaknya belum merata juga. Karena ada beberapa bagian, dia masih gak merata lah ya. Masih, dia sistemnya apa ya, kerajaan kan ya. Gitu. Kerajaan kalau saya, salah. Ya, kan Raja Salman ya, makanya semudahnya itu. Ya, itulah ya. Jadi, Arab Saudi itu emang tidak, apa ya, makanya saya masih belum mempelajari negaranya ini nih. Tapi, apa, apa ya, pembangunannya itu hanya terpusat di Mekah, Madinah gitu sih ya. ya. Tapi, di sekelilingnya itu apa ya, kayak tertinggal gitu. Saya pernah lihat di Youtube sih ya, di itunya. Gak semua bagus kayak Madinah Mekah gitu loh. Tapi, di sekelilingnya itu masih kayak tertinggal gitu loh. ya itulah sistem kerajaan dan begitu ya. Tidak, apa ya namanya, turun-temurun. Ya. Kalau orang kaya tuh hanya di Mekah, Madinah, ya, makanya ada istilah, saya kurang tahu ya nih, bisa dikonsep kembali ya. Misalkan kayak, orang Indonesia umroh atau Mekhaji yang perempuan hati-hati dibawa sama orang sono. Karena emang, saya kurang tahu ya, cuma dikonsep lagi aja, gak apa-apa. Tapi, kalau secara analisa sih, emang sih ya, kalau orang banyak dikit mah ya gitu ya. Demen gitu loh. Sama, nikah, nikah, nikah mulu gitu loh. Ya, tuh, jadi Arab Saudi nih. Ya, palingan cuma ini aja ya, cuma Jepang, Korea Selatan ya, Singapur. Singapur, Singapur, tapi dia, kalau Singapur itu, saya pernah baca berita, maju sih negaranya, negara maju, tapi, ya, dia rada licik. Liciknya kenapa? Dia, memperluaslah wilayah dari, apa, pulau-pulau yang tidak terpakai oleh, atau pulau-pulau yang tidak diperhatikan lah oleh Indonesia. Kebanyakan Indonesia sih yang dikeruk gitu. Ya, rada licik juga sih, Singapur gitu loh. Ya, makanya, bahwa emang dia negaranya cuma seiprit. Ya, seiprit lagi. Cuma, seberapa gitu ya. Enak loh ngelolaknya, yang maju bisa kan maju. Tapi ya begitu, liciknya begitu dia. Ya, memperluaslahannya dari, apa, pulau-pulau yang, tidak terjama, tidak diperhatikan, biasanya diambil dari Indonesia tuh. Saking banyakkan pulau kita. Ya, seperti itu. Kalau Malaysia, Malaysia tuh belum, belum, belum negara maju. Cuma emang, lebih maju dibandingkan kita. Kalau dibandingin, ya. Kalau dibandingin. Tapi, ya, kita bandinginnya, dari kota apanya dulu nih. Kalau kita dari negara Malaysia, dengan negara Indonesia, ya jelas, kita tidak, seimbang, berbandingannya. Malaysia cuma, dua wilayah, yang dipisahkan oleh laut. Ya, Malaysia tuh, dua wilayah, di Sabah, Masarawak ya. Ya. Tuh. Beda kita. Jangan disamakan. Jangan dibandingin. Tapi, perlu, ambil positifnya. Ya. Malaysia, Malaysia aja bisa maju. Kenapa kita nggak maju, gitu. Ya. Karena, biasanya, seperti ini. Kalau sejarahnya yang saya baca, Malaysia itu kan jajahan Inggris, ya. Inggris. Kalau yang dijajah Inggris, itu biasanya, negaranya itu, diperhatikan, masih diperhatikan oleh, negara, yang ngejajahnya, gitu loh maksudnya. Ya. Inggris. Kalau kita kan, kebanyakan dijajah Belanda, ya. Ya. Ya, akhirnya gini-gini aja kita, gitu loh. Nah, betul lah. Karena kita harus berubah. Seperti itu. Kalau Indonesia, ya tahu sendirilah ya, pecah-pecah begini negaranya. Ya. Gede. Ya. Makanya, koordinasinya ruwet. Ya. Gitu lah. Ini mau. Kalau dimantaranya begini, mau yang begitu, Sumatera mau yang begini, begitu, ya. Wais. Gitu aja, nggak mari-mari. Seperti itu. Nah, kalau Jepang, Jepang. Jepang itu, padahal udah di dua kali bom atom, ya. Sejarahnya, ya. Kita lesbek sejarah juga, ya. Di Nagasaki sama Hiroshima, bom atom. Tapi dia, wah. Ada tekat dia, dia mau berubah. Akhirnya, kita rasakan sekarang kehebatan Jepang, ya. Karena untuk maju, bisa dikatakan bisa maju itu, nggak sejam dua jam. Membutuhkan waktu, ya. Sejam udah jadi negara maju? Nggak. Kalau kata Roro Jonggrang, ya. Bangun Candi, semalam bisa jadi? Nggak. Ya. Kita harus ada tekatnya dulu dari manusianya. Ayo, mau maju nggak? Ayo. Akhirnya, mereka kompak, nih. Kompak. Sampai sekarang, bisa kita rasakan. Ya. Mendeninya dia, Jepang tuh. Siapa sih yang nggak kenal teknologinya? Jepang. Uh, gila. Mantap, dah. Korea Selatan juga begitu. Ya. Korea Selatan. Kalau Korea Selatan sih belum baca sejarahnya, tapi dia tuh maju, ya. Negaranya Korea Selatan. Saya belum baca sejarahnya, nih, kalau Korea Selatan. Ya. Tapi yang bisa saya, yang cuma saya baca, tuh cuma oh, iya. Korea Selatan negara maju. Dari Asia. Tapi kalau sejarahnya, kenapa dia maju, saya belum baca. Baca lebih lanjut. Korea Selatan. Seperti itu. Nah. Kalau Filipina, ya, sami maun, ya. Sama aja, kayak kita, Asia Tenggara tuh masih bisa dibilang negara berkembang. Ya. Tapi ayo, bareng-bareng. Mereka bareng-bareng. Ya. Ini Filipina, nih. Lagi konflik, nih. Lalu China Selatan, nih. Ya. Ini. Cina, Filipina, Indonesia, Malaysia, apa enggak, nih. Lagi konflik. Berebut mulu, nih. Seperti itu, sebenarnya. Ya. Terus, disini ada Irak. Irak, Lebanon, Iran. Nah. Ini negara konflik mulu, nih. Ya. Jadi, susah untuk, ya, kalau bahasa manusia susah, ya. Tapi kalau Tuhan berkenap, ya, itu beda lagi, kan, gitu. Kalau bahasa istilahnya susah, nih, untuk berkembang. Untuk maju, maaf. Ya. Jadi, di Irak-Iran itu, karena ada, gini, ya. Itu mereka tuh dijajah, ya. Sama negara-negara barat. Ya. Amerika, ya, Inggris, ya. Apalagi Israel. Ada Israel disini. Ya. Ingat, ya. Israel itu negara yang nggak punya tanah. Ya. Nggak sampai lupa, tuh. Ya. Israel, negara yang nggak punya tanah. Asal-masalnya. Ya. Ya. Nggak punya tanah. Kenapa? Ya. Kenapa di Palestina, ya, kalian baca lagi. sejarahnya. Ya. Tuh. Nggak jadi panjang, lebar. Ya. Kalian baca lagi. Kenapa bisa ke Palestina? Itu ya. Nah. Itu ya. Jadi, Irak. Karena Irak tuh mempunyai cadangan minyak. Ya, Iran. Nah, Iran nih masih, Iran mau mau cek-cok mulu nih sama Amerika nih. Negara barat. Ya. Libanon. Ya. Libanon. Turki. Nah, Turki ini unik negaranya. Asia dia, Eropa ada. Unik nih. Turki. Ya. Tapi dia ikut Eropa dia. Asia nggak masuk dia sih. Ya. Tapi wilayah, Asia. Keren lah dia. Unik negaranya. Seperti itu. Ya, jadi, kalau Irak, Iran, atau negara-negara Arab ya, Asia Barat nih maksudnya nih. Asia sih. Tapi silah kita Arab ya. Itu masih berkembang. Karena apa ya, negara-negara Barat, wah, ini mantap jatunya rasis sih jatunya. ya. Ya, pokoknya seperti itu. Ya, jadi, masih konflik. Jadi, maju-maju lah. Ya, nggak maju-maju. India, India, India mah tau sendiri ya, negaranya. Apa ya? Duh, negaranya tuh, karena jorok ya, negaranya ya, jorok. Emang jorok sih, dari Youtube. padahal, kalau dilihat film-filmnya, ini, ya apa ya, namanya? Cakep-cakep ya, gitu ya. Heran kayaknya. India bagian mananya, bisa cakep gitu. Seperti itu ya. Terus, ya itulah ya. Nih, Asia. Asia cuma beberapa negara yang maju. Ya. kalau Afrika, Afrika, Afrika masih inilah, masih berkembang semua lah mereka. Ya. Negara berkembang mereka. Nggak ada negara mundur ya. Adanya negara mundur, nggak ada negara mundur. Berkembang. Ya. Seperti itu. Nah, kalau Asia itu, tidak, biasanya saya pernah, saya amatin, tidak masuk soal ya, dunia Asia itu. Ya, dunia Asia nggak masuk soal. Ya, soal ujian sekolah, atau ujian nasional dulunya. Ya, seperti itu. Ini, bendung Australia, beda lagi. Bendung Australia itu, negara maju ya, Australia itu. Karena emang, dia itu, itu ya, apa sih, sejarahnya, budak-budak Inggris ya, dibuang ke, sini. Ya. Budak-budak Inggris, dibuang ke, pulau ini, namanya benua Australia. Ya, budak-budak aja bisa jadi keren begini. Ya, bisa jadi maju. Inggris. Keren bener gila. Ya. Makanya, kebanyakan, orang Australia bekerja di, Inggris. Ya. Kalau yang suka bola nih, yang cowok, banyak, orang Australia, mainnya di, Liga Inggris. Ya. Coba deh. Perhatikan, searching. Ya. Seperti itu. Nah, itulah ya. Di satu sisi kita belajar geografi, di satu sisi kita tidak melupakan sejarahnya. Dari situ kita tahu, cikal bakalnya. Ya. Seperti itu. yang perlu kalian ketahui di samping teori-teori yang ada, saya ingin menunjukkan petanya. Ya. Biar saya jelaskan. Ya. kenapa bisa dikatakan negara maju, negara berkembang di sini. Ya. Ya. Nih. Saya jabarin petanya. Ya. Seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyain? Ini ditanyakan nggak? Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain? Ayo. Ada nggak? Ada yang ditanyain nggak? Ada nggak? Ayo. Ayo. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang ditanyain nggak? Ada nggak? Ayo. Ada yang ditanyain nggak? Bapak? Ada yang ditanyain? Iya, nggak, Pak. Halo, gini. Lika. Buat perhatian semua. Nanti di sini ada kerjaan yang saya kasih ke kalian. Ada tugas lah. Biar di rapat ada nilainya. Gitu. Tugasnya sih. Simple ya. Ya. Apa yang juga ribet-ribet. Gini. Kalian. Kan Indonesia itu banyak membuka hubungan diplomatik ya. Dengan negara-negara di luar sana. Banyak lah. Kecuali Israel. Di luar itu saya belum tahu lagi. Nah. Saya tuh pengen tahu. Tapi nggak boleh sama nih. Negara kan banyak. Lebih dari 36. Kalian cari. Pertama gini. Buat paper. Paper. Kalian belum nyampe istilah paper ya. Nanti di kampus kalian tuh sering denger nanti. Sebenarnya buat. Cari gini aja. Cari informasi. Ya. Cari informasi di internet. Ya. Negara. Misalkan kalian pilih Indonesia dengan. Tuh. Tuh. Nanti kalian rebutan lagi. Contohnya Indonesia dengan Singapura lah. Misalkan. Ya. Nah. Kalian cari tuh info-nya. Mereka tuh bekerja sama di bidang apa sih. Gitu. Ya. Seperti itu Boleh kalian masukin Profil negara Singapuranya Ya Boleh, kalau Indonesia Gak usah lah ya, kalian udah paham Sendiri, Indonesia kayak gimana Kalian boleh masukin Negara yang diajak bekerjasama Dengan Indonesia, boleh Nah tapi Perlu kalian ketahui juga Di bidang apa mereka Bekerjasamanya Kayak Malaysia, misalkan Bekerjasama Di bidang tenaga kerja Misalkan Misalkan Kita gak tau ya nanti, kalian cari gimana Ya Seperti itu, misalkan Indonesia Dengan Rusia Di bidang pertahanan, misalkan Ya Nah terus Sama Jepang, misalkan Di bidang apa lagi Ya Banyak lah nanti Kalian cari di Google Googling aja kalian Nah Terus Ini kan hari Kamis Hari Rambo Malam Terakhir Kalau bisa dikumpulin ya Karena saya mau baca dulu Kerjaan kalian Nanti Kamisnya Kita bahas Beberapa ya Beberapa aja Kita bahas Gak semuanya Ya Nanti beberapa saya ambil Ya Saya bahas Tapi gak sebut nama Ntar bagi yang merasa aja Ya Seperti itu Hari Rabbo Ya Minggu depan ada Ini gak? Ada praktek gak? Kira-kira Minggu depan Ayo Ada praktek gak? Kira-kira Ada gak? Ayo Ada praktek gak? Kayaknya gak ada Pak Kayaknya gak ada ya Nur ya? Gak ada ya? Gak ada Pak Gak ada ya? Gak ada ya? Oke Dari Rabbo 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 Malam lah terakhir Ya Kalau bisa jangan Rabbo malam sih Saya Downloadnya gimana? Ya Gue bacanya dulu Belum saya Ini dulu Ya Mepet Buatnya Ya kalau bisa Rabbo ya Rabbo Terusnya Rabbo lah Ya Tapi jangan malam-malam juga Gitu Ya Karena harus saya Lihat Download Ya Kan gitu Ya Gak boleh sama negaranya Ya Gak boleh sama Ya Gak boleh sama negaranya Alhamdulillah kita banyak Yang Bekerja sama negaranya Seperti itu Ya Di sini ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas gak? Ayo Ini kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Melati jelas? Melati Jelas 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 Apa Gap 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 Jadi itu Jadi itu tugasnya kita cari Apa Kerja sama apa saja Iya Negara gitu Dengan Indonesia Iya Di bidang apa saja gitu Iya Itu aja kok Iya Itu aja Boleh sama kok Oke Iya Kenapa sih Boleh sama Oh sama Eh gak boleh sama Gak boleh sama Negaranya gak boleh sama Iya Rebutan Gak boleh sama Oke Gak boleh sama negaranya Banyak Indonesia kerjasamanya Ya 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 biar tau Kita buka Ibu yang diplomatik Dengan apa ya Di Mbappi juga Buka Saya pernah lihat beritanya Di bidang Misalkan di bidang Apa Pendidikan Misalkan gitu-gitu Gak ada Ya 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 Kalian biar tau nih Ya Ya udah Biar kalian Biar gak rebutan Saya tau Hati Kayaknya Rebutan Ya udah Udah jelas semua ya Nanti Saya buat dulu deh Di Google Classroomnya Biar Remender kembali Di kalian Ya udah Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Biar kalian Rebutan nih Kalau saya Milih negara Ya udah Saya akhiri aja Kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan lagi Materi Negara maju Negara berkembang Bisa dikatakan Udah selesai Kedepannya kita akan Latihan-latihan Ya Itu aja Bahas soal Ya Seperti itu Oke ya Gak ada yang ditanyain ya Saya tutup nih Biar kalian bisa Mikir lah Bisa rebutan dahulu Pada Ya Seperti itu Oke ya Gak ada yang ditanyakan ya Udah Saya akhiri Kurang lebih ya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum